Masih bersama saya, Foyunika, dalam Kompas Kediri. Saudara tiga orang penjual bubuk mesiu di Kediri diringkus polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita belasan kilogram bubuk mesiu yang siap dijual untuk diracik menjadi petasan. Tiga pemuda ini terpaksa diringkus oleh anggota Polsek Wattes Kabupaten Kediri. Para pengundan tersebut ditangkap setelah terbukti menjual bahan baku petasan ke sejumlah daerah. Penangkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai penjualan bubuk mesiu di Kecamatan Wattes. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi menggebek tempat penyimpanan sekaligus perajikan bubuk mesiu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 17 kilogram bubuk mesiu siap edar yang didapat dari media sosial. Untuk 1 kilogram, bubuk mesiu dijual seharga 200 ribu rupiah. Jadi pada hari Sabtu kemarin, sekitar jam 11, kami bisa mengamankan 3 pelaku untuk si pembuat obat petasan. Sampai dengan pengembangannya, kita dapatkan 8 kilo. Jadi total yang bisa kita peroleh dari penangkapan kemarin 17 kilo siap edar, siap jual atau siap pakai. Kini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh unit reskrim Polsek Wattes. Polisi juga masih melakukan penjaraan terhadap pemasok bubuk mesiu.